Intro Mahkamah Konstitusi kembali menggelar sidang perselisian nasib pemilihan kepala daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kota Manado dengan agenda mendengar jawaban KPU, keterangan bawah selu, dan tanggapan pihak terkait dari kedua daerah pemilihan tersebut kepada Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin Hakim Konstitusi Arief Vidayat pihak terkait dalam perkara Pilkada Ogan Komering Ulu Selatan melalui kuasa hukumnya Junendi Agus Tiawan menilai kedudukan hukum pemohon cacat karena tidak memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga tanggapan lain yang disampaikan pihak terkait adalah adanya anggota barisan pemantau pemilih Sumatera Selatan yang merasa keberatan namanya dimasukkan dalam pengajuan permohonan sengketa hasil Pilkada Ogu Selatan termohon KPU Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan melalui kuasa hukumnya Rifaldi Alwi menjelaskan pemohon barisan pemantau pemilih Sumatera Selatan yang merupakan pemantau pemilihan tidak memiliki kedudukan hukum karena selisih suara pemohon dengan pihak terkait melebih ambang batas selisih suara selain itu menurut KPU pemohon tidak menempatkan saksi di tempat penguatan suara selanjutnya bahwa selu Ogan Komering Ulu Selatan dalam keterangannya yang disampaikan oleh Sigit Juarez menjelaskan tidak ada pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan Pilkada Ogan Komering Ulu Selatan dan tidak ada laporan dari pihak manapun selama penyelanggaran Pilkada sementara dalam sengketa hasil Pilkada Kota Manado KPU Kota Manado melalui kuasa hukumnya Al-Farah Tamanizam mengatakan dalam penghitungan suara di TPS seluruh saksi pasangan calon menandatangani hasil penghitungan selain itu seluruh saksi juga sepakat dalam pembukaan kotak suara di kecamatan Malalayan KPU juga menegaskan telah melaksanakan rekomendasi dari bawah selu dalam keterangannya bawah selu Kota Manado yang diwakili Marwan Kawinda menjelaskan tidak ada laporan dari Panwas di TPS mengenai ada jadukan pelanggaran sementara terhadap persoalan rekapitulasi hasil penghitungan suara yang tidak ditandatangani saksi menurut bahwa seluruh persoalan itu baru muncul di tingkat kecamatan Ilham Miryadi, Hamdi, MKTV News melaporkan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati